Intro Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan terkait skenario pembunuhan Brigadir C. Menurutnya, Kompolnas memiliki dua sikap terhadap kasus tersebut yang berubah dari skenario pertama dan kedua. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyo Suatwa Barat atau Brigadir C di rumah Irjen Verdi Sampo pada Senin 22 Agustus 2022. Mahfud MD berpendapat penjelasan Polri soal skenario kasus tersebut dinilai tak masuk akal. Menurutnya, keterangan Polri dari fakta ke fakta gaitan sebab akibatnya tak jelas. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan yang dijelaskan oleh Polri. Sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tak sensitif terhadap isu di luar. Lantaran sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir C. Seusnya menjelaskan skenario awal penembakan Brigadir C, Mahfud kembali dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir C. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sohroni menanyakan hal tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu Mahfud pernah memberikan pernyataan motif pembunuhan hanya didengar orang dewasa. Mahfud menjelaskan, pada waktu itu menjawab pertanyaan wartawan terkait motif penembakan Brigadir C. Mahfud MD pun meminta wartawan menunggu penjelasan dari penyedik. Diketahui Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir C di rumah Irjen Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Rapat itu dilakukan Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK. Terima kasih telah menonton! Tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi, nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab-akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu karena harus ada, kalau ini, 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 dan seterusnya. Ini tidak masuk akal yang diumumkan oleh sebab itu, itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP, Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada senario itu. Senarionya tanggal 17 Juli itu masih senario pertama, bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah berada di luar. Ini, Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!